What's up basketball fans, balik dengan gue Reky Padilla dan kita hari ini di konten yang semoga akan seru nih IBL Playoff Preview bersama gue akan lanjutkan yang pertama di sisi-sisi ini ada The Biggest SM Fanatics Rama Paladinanto ini juga member gue dan kalau yang ini sebenarnya gue harus introduksinya harus bener nih 15 Year Vets fans besar Lebron James dan juga dari Tangerang Hawks temen gue, angkatan gue sisa 2 lagi nih kayaknya tinggal dia ini adalah Rizky Effendi thank you banget Rizky dan juga Rama yang sudah mau menemani gue sebenarnya gue tambahin dikit narasumber lo hari ini dua-duanya adalah big fan of Lebron cuma gue doang yang gak fansnya Lebron saya fansnya Brownie tapi IBL Playoff 30 Juni akan mulai hari Jumat ini netizen pasti happy banget nih pasti udah bukan SMPJ jadi lu udah gak bisa komplain tadi kolom komplain ah bosen nih SMPJ SMPJ terus karena SMPJ kalau memang dua-duanya menang ketemunya di semifinal tapi sebelum kita akan bahas IBL Playoff kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit dengan dua narasumber gue hari ini pertama kepada Rizky yes long season long season long season hampir aja tipis banget lolos ke IBL Playoffs sebenernya mereka selesai di posisi ke sembilan kalau dia menang lawan Prawira lolos gak kemarin? sebenarnya udah enggak sebenarnya udah enggak sebenarnya udah enggak cuman memang bisa bikin Prawira turun ketiga ya bisa bikin boring jadi SMPJ bakal ada lagi satu dua lagi ada bagusnya sedikit tapi of course lu improve banget sih kalian improve banget Tangerang Hawks kita bisa lihat dari pemain-pemain mudanya pun banyak yang step up juga season ini banyak banget kalian sayang tipis kalau gue liat kalian tipis sama tim-tim yang di papan bawah tapi hal positif apa sih yang kalian bisa ambil dari season ini? banyak ya sebenarnya maksudnya kita juga ngeliat dari sisi player development dari sisi chemistry street team kayaknya itu udah jauh lah ya dibanding tahun lalu gitu improvementnya dan yang waktu itu pas press conference terakhir kita selesai game juga kan gue pernah ngomong kalau kita dapat pelajaran berharga banget tahun ini yaitu how to close the game karena kita tuh selalu terakhir-terakhir momen-momen krusial kita ada bikin ini bikin itu dan akhirnya cost us the game gitu dan itu bakal jadi pelajaran berharga banget buat kita dan juga kadang ya kita harus benar-benar ngambil pelajaran itu dan kita bawa ke season depan dan itu jadi cabuk buat kita semua termasuk gue termasuk semua tim itu buat jadi lebih baik lagi tahun depan off-season ini bakal penting banget lah buat kita off-season kali ini panjang tapi bakal berpengaruh banget buat kita ke depannya jadi tahun ke-16 bapak main lagi we'll see i hope so jujur kalau jadi pemain ibl itu kalau masa-masa free agent itu kayak gimana sih kalau di nb kan kayak direbutin kalau lu juga kayak Lebron banget mindsetnya gue liat kayak berpikir panjang dulu off-season ini jujur emang pasti berpikir panjang dulu karena ya satu udah gak muda lagi ya kan jadi emang kita harus benar-benar banyak yang dipertimbangkan udah punya keluarga udah punya anak itu juga pasti jadi bahan pertimbangan juga tapi ya kalau boleh jujur gitu ya gue ngerasa gue udah belong to the to the team gitu kalau gue sih gue berharap bisa panjang dan gue ngeliat peluang dari tim Tangerang Hoks ini ini bisa benar-benar suatu saat nanti ini bisa jadi tim bagus gitu karena gue ngerasa dari sisi manajemen dari semuanya itu ya boleh dibilang tuh cukup smooth lah ya jadi bagus lah gitu mereka secara sisi profesionalitasnya juga bagus gajian gak pernah telat dan itu menjadi jadi penting itu sekarang ini tersendiri lah ya buat di ibl itu jadi kita benar-benar menghargai gitu kerja keras semua manajemen juga dan ini udah waktunya kita pemain ngasih balik ke manajemen karena manajemen udah kerja keras juga buat kita semua udah ngasih yang terbaik lah buat kita ya kok udah ngomong kayak gini tanggung sorry bentar yang ramai oke pertanyaan berikutnya nih ngomongin tentang main ini gue sempet ngobrol dengan salah satu player's agent gitu pemain ini dia ada beberapa yang mau free agent mungkin tahun ini dan juga tahun depan dia bilang nih ada beberapa tim yang akan menarik untuk menjadi destinasi baru nih untuk free agent yang punya nama nih dia nyebutin Bumi Borneo dan juga Tangerang Hawks jadi dua tim ini dia bilang katanya Wani bisa jadi kuda hitam nih kedepannya untuk bisa land some good free agents nah ini karena yang tadi lu bilang kan kalau manajemennya Tangerang Hawks ini bagus banget karena gajian gak pernah telat lalu take care of their players selain itu pun menurut lu apa sih yang membuat ini tuh Tangerang Hawks ini tuh bisa menarik banget untuk mungkin one day hopefully superstar ada yang mendarat di Tangerang Hawks yang pertama mungkin kita punya fasilitas yang cukup wah ini gue jadi rada mempromosikan tim gue gak apa-apa ya karena ya gue juga berharap bakal bisa land land a big free agent di offseason ini do your elevator pitch bro yes kita alhamdulillah alhamdulillah ya kita punya fasilitas yang boleh dibilang sangat memadai lah ya buat even big team gitu kita emang levelnya saat ini mungkin masih di tim kuda hitam tapi kalau dari sisi apa namanya yang kita punya gitu fasilitas dan lain-lain kita bisa compete lah sama tim papan atas lah gitu kita lapangan bagus gym kita oke kita juga ada sports club dan lain-lain mes kita oke wow ada sports club iya kita kerjasama dengan salah satu sports club besar di BSD jadi ya alhamdulillah lah itu bisa sangat menunjang kita lah gitu buat development terutama di offseason gitu kan dan juga kita juga kan dari sisi manajemen kita juga kerjasamanya bergabung apa bareng sama tim sepak bola yang sangat ternama lah gitu di Liga 1 gitu Persita Tangerang jadi gue yakin lah dari sisi manajemen kita ini sebenarnya tuh udah sangat siap untuk compete di papan atas tinggal kita gimana mendevelop pemain dan how to land a big free agency itu itu bisa sangat berpengaruh lah gitu dan gue pribadi kredit buat coach coach Joko karena menurut gue coach Joko tahun ini bener-bener doing hella very good job lah ya buat team gitu dan menginsert sistem yang gue rasa sangat cocok buat kita mas ramah mana kamera gue kamera gue ini kalau emang nanti udah gak bisa jadi pemain tolong front office kayaknya udah cocok nih kerja di front office yang akan hoax nanti ini tapi of course kita juga semua apalagi mas ramah yang sebagai fans pasti juga mengharapkan ada free agent yang besar yang superstar untuk bisa merubah peta kekuatan juga lah di AB betul dan kita juga happy sebenernya ada beberapa tim baru juga yang masuk ke playoff kali ini nah sekarang kita pindah ke sisi fans nih oke emang banyak drama sih ya akhir-akhir ini ya tapi kita gak boleh pungkiri juga pasti banyak improvement juga dari liga IBL season ini kalau mas ramah dari sisi fans apa sih mas ramah lihat improve dan juga makin menarik tentang IBL of course banyak banget ya terutama pertama kayak dari salary cap yang naik tuh ya dari untuk foreign player jadi membuat quality dari foreign player yang ada di IBL kali ini lebih bagus dari season-season sebelumnya ya bisa kita lihat lah sekelas pemain tim Nas Dominica Brandon Francis terus juga ada Dominic Sutton yang juga punya strong banget untuk inside dan outsidenya terus juga masih ada kayak pemain-main yang masih dari season sebelumnya seperti Elijah Foster dan Randy Bell juga lebih terpacu untuk jadi lebih baik jadi itu it's more interesting lah dibanding season lalu untuk dari sisi pemain asing selain itu juga dari sportainmentnya juga lebih ini ya lebih diangkat lagi dari IBL gimana kayak dan gue juga suka nih tim-tim yang punya tim bola nih kayak Tangerang Hawks Dewa United Prawira dan Bali United mereka juga utilize their supporter dari sisi sepak bola untuk membantu support tim basketnya juga jadi lebih meriah kan kayak kita bisa lihat pas kemarin di seri 1 Bali seri 7 Bandung itu gimana supporternya lebih wah crowdnya keren banget dari Bali dan Bandung dan gue berharap tim-tim lainnya juga bisa utilize supporter lebih dari yang sekarang sih walaupun ya memang masih ada kekurangan masih ada yang bisa di improve lebih dari IBL tapi ya gue juga percaya sih dari Mas Junas juga bisa bawa IBL ini lebih baik ke depannya Mas Rawa bukan karyawan SM kan? oh bukan aman gue suka beli aja polonya polonya keren tapi untuk pertanyaan berikutnya kenapa pemain setapok itu banyak masalah ya? itu dia jadi karena ini of course kita tahu Agassi kan sebelum season itu sempat ada kontroversi lah kontroversi dimana dia main terus juga-juga diprotes disuspend dulu dan sekarang akhirnya keputusannya kalau dia bisa bermain di playoff tapi 5 game suspension dulu setelah itu sekarang juga gue mendengar rumor sedikit rumor aja dari Bandung kalau Abraham Damagrahita itu nunggunya kayaknya besok sih I don't know next week kayaknya next week itu mereka lagi pertimbangkan apakah mau mainin Abraham atau tidak kalau dari sisi fans kita tahu nih beritanya viral nih di main basket nih rame banget nih of course banyak yang berkomentar juga banyak yang protes juga kenapa kalau Agassi main Abraham gak boleh main gitu kan jadi akhirnya keputusannya kalau gue baca Abraham pun boleh main nih asalkan 5 game suspended nah Mas Rama ini udah punya pendapat yang sangat panjang sekali di komentar video saya hanya untuk member saya nah kalau lu sebagai fans melihat kontroversi seperti ini menurut lu apakah seharusnya Agassi dan Abraham ini main atau tidak karena kita tahu nih background story peraturan liga itu gak boleh pemain itu terdaftar di dua liga yes betul gue memang punya pendapat yang beda ya dari kuliah ya kalau menurut gue Agassi mungkin menurut gue tidak boleh main karena gue juga mendapat data dari salah satu member shout out to Kelly Kelly semua data dia bisa dapat dari data pemain asing yang baru datang dari data pemain-main Indonesia yang lagi di luar bahwa liga yang diikuti oleh Agassi itu adalah di November mulainya startnya dan Agassi sudah main di November habis itu dia cedera di jarinya terus yang gue tahu dari podcast sebelah juga infonya Mas Junas mengatakan kalau lock roster itu di bulan Desember jadi seharusnya kalau menurut gue itu sudah jelas dong kalau dari timeline bahwa seharusnya Agassi itu gak bisa main karena di November dia sudah main di Liga EBA yang selesainya itu kalau gak salah di bulan April 2023 tapi lock roster di Desember seharusnya kan di Desember ini Agassi itu tidak bisa didaftarkan dan menurut gue juga IBL seharusnya bisa lah scouting untuk pemain-pemain yang main di luar kalau dia sudah main di Liga lain dan IBL gue mempromosikan temen gue Kelly tolong di hire untuk scouting untuk stats data dia keren banget tolong di hire ya IBL sebenarnya gue kasih sedikit background juga kenapa Prawira akhirnya memikirkan untuk mainkan Abraham karena alahan Asadi ini cedera dan juga Sultan Shoutout to Sultan Prayers to Sultan Sully Semoga cepat sembuh dan juga tetap semangat mainnya menurut gue gue sedih banget karena Sultan cedera itu 15 detik main di game menurut gue gak penting banget dan no contact cederanya jadi sangat disaingkan banget itu kenapa akhirnya Abraham dipikirkan untuk main nah karena gue menurut yang riski nih karena konteksnya berbeda aja lu sebagai pemain ini kita ngomongin tentang dua orang bintang yang pegang bola butuh bola untuk bisa create their own shots juga sebagai pemain terus lu ada punya temen nih walaupun lu ada kenal nih tapi tiba-tiba dimasukin kayak di ini mungkin Agassi baru bisa main semi-finals kalau mungkin kalau Abraham baru bisa main mungkin di finals mungkin kalau dia ditentuin untuk main karena 5 game nah menurut lu itu akan mengganggu chemistry apakah lu butuh adjustment lagi kalau ada pemain kita ngomongin tapi yang levelnya bintang bukan yang kayak cuma role players nih benar jadi menurut lu gimana? kalau menurut gue mereka berdua itu tipe pemain yang bisa fit in fit in ke sistem bukan tipe orang yang benar-benar harus bola harus di tangan dia terus jadi dia oke dia bola dominan tapi dia juga bisa play in the system jadi kalau menurut gue sih sebenarnya dia bisa masuk walaupun mungkin persiapannya mungkin butuh waktu tapi itu dalam misalkan 1 quarter tapi quarter 2 dan seterusnya mereka udah bisa gel dengan timnya lagi tapi intensitasnya tinggi loh kalau di tri-off langsung di final level mereka juga udah berbeda bro level mereka udah berbeda bro dan kita udah gak bisa mempertanyakan lagi level mereka lah gitu seorang Agassi rookie 2018-2019 langsung jadi champion dan play a big role in our championship di tahun itu Abraham apalagi jadi pemain Indonesia pertama itu udah bisa dibilang bulgarian bulldog apalah itu kata coach coach Toro ya itu udah gak usah gak usah dipertanyakan lagi lah levelnya jadi untuk pemain di tahap level mereka mereka bisa main ke sistem ke sistem apapun dan mereka bakal bisa memberikan yang terbaik juga buat tim itu jadi kalau menurut gue chemistry stream chemistry team akan mungkin bisa berpengaruh tapi gak akan lama jadi dan di momen-momen penting mereka berdua pasti bakal bisa ngasih sesuatu gitu dan mereka big time shot maker kalau menurut gue jadi udah gak usah diragukan lagi lah mereka kelasnya ya gue setuju banget sama Kak Aeng ditambahkan kita lihat juga di tim Nas C Games 2021 kemarin Agassi juga telat untuk join di tim Nas tapi dia bisa blend in dengan cepat bisa fit in dengan cepat di tim Nas sehingga dia bisa berkontribusi yang menurut gue juga kontribusinya tinggi untuk bisa membawa medali emas ke Indonesia dan juga untuk Abraham ya gue lihat dia juga di early season dia juga sudah berlatih apalagi juga ikut berlatih dengan Brandon Francis kan jadi dia mungkin sudah tahu bagaimana cara Brandon Francis main ditambah sekarang melihat tim yang seperti ini dia akan lebih cepat untuk adaptasi tapi kalau menurut gue sih mainnya Abraham ini ya gue tambahin lagi dari yang sebelumnya ini adalah efek domino efek domino dari diperbolehkannya Agassi main tapi it's gonna be interesting karena kita akan melihat dua bintang lagi tambahan yang akan main di IBL playoff langsung dengan intensity game yang lebih tinggi dan itu bakal menambah keseruan dari IBL sih kalau menurut gue tinggal tunggu beli jawato beli jawato masih lipuran kayak ini beli jawato sama main di playoff juga nih rame lagi tapi of course seperti gue bilang IBL ini adalah sebuah produk jadi gue juga makanya waktu dibilang tentang hal itu kontroversi itu gue bilang gue gak masalah karena gue pengen liat the best product gue pengen liat Agassi gue pengen liat Abraham karena dua ini of course dia akan elevate level of competition juga nah kalau Agassi itu gue sebenarnya takutnya khawatirnya kan ini pelatihnya beda nih George baru kan dia belum pernah akan dilatih sama kursus George kan itu yang kenapa gue agak khawatir kalau memang Abraham dia udah tau David Singleton dia udah tau timnya kalau pelatih baru itu sama berapa susah sih belajar sistem pelatih baru ya sih Agassi udah lumayan terbiasa dengan sistem Eropa kalau bener-bener dengan coach dengan coach Gibi dan coach Toro coach Milos dan sekarang dengan coach George gue ngeliat game pertama Agassi main sama PJ waktu itu kebetulan gue nonton dan dua shot pertama dia 3 point in masuk wow tapi itu dengerin masuk jadi abis itu abang oke maksudnya berarti dia udah tau kapan ini sistem ini tuh titik serangnya disini titik serangnya disitu jadi dia kayaknya gue rasa sih gak terlalu banyak kesulitan di luar dari itu juga teammate-nya mereka di pelita di PJ gitu gue rasa emang mainnya setipe-setipe semua sama mereka sama Agassi gitu Yesaya dia ada Hendrik ya kan Reggie dan itu Reggie dan itu mereka tuh dulu off-season kita pas masa pandemi itu kita sering main bareng di Jets kan lu juga suka kan lu juga pernah ini kan jadi dia tau lah ya dan itu mereka tuh kayaknya emang udah sering main bareng jadi gue rasa sih gak bakal terlalu banyak kesulitan lah buat blend in tapi gue setuju sih dengan poin lu kalau dia emang udah sering dilatih sama pelatih Eropa sih i think itu memang a big help banget untuk dia bisa tau lah kayak pelatih Eropa tuh sukanya apa sih kira-kira offensinya seperti apa sih jadi that's a good point dan dia juga mainnya di Spanyol kan kemarin kan so ya so itu sedikit obrolin kita ya sebelum kita ngobrolin IBL Playoffs sekarang ini kita akan masuk nih ke prediksi 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 biasanya kadang-kadang suka susah sih kita ngebak tapi tapi ini adalah bracketnya untuk IBL Playoffs ini adalah tanggal-tanggal juga mereka akan bertanding sekarang kita akan mulai dengan seed lead no.1 dulu Prawira Harum Bandung ketemu dengan seed lead no.8 Bumi Borneo Bumi Borneo berarti mainnya di Britama ya di Britama dan sedangkan Prawira akan main di Citra kalau gue lihat season seriesnya satu-satu gue syuk loh season seriesnya satu-satu Prawira sempat kalah 75-74 di Jogja tapi waktu itu nggak ada Brandon Francis ada sedikit sejarahnya juga panas game-nya waktu di Malang gue nonton ada trash talk sedikit antara David Singleton dan juga Randy Bell kalau gue kakain dulu ya gue kakain dulu lu kalau melihat tim Prawira Harum Bandung tahun ini apa yang membuat mereka beda sama tahun lalu? mereka tuh sangat kolektif ya maksudnya jadi dia nggak cuma lima pertama doang yang main bagus even dari bands pun mereka banyak pemain yang bisa ngasih kontribusi lebih dan kita selalu lihat gue sering lihat kalau di statistik tuh band scoring gitu band scoring mereka tuh tinggi loh gitu maksudnya dia dia punya even pemain asingnya pun Jared Shaw kan itu sangat bisa ngasih kontribusi bagus gitu dan kalau secara tim play ya pengalaman gue kalau lawan mereka nih mereka banyak banget back screen back screen itu yang surprisingly gitu mereka awalnya pakai pengalihan dulu terus tiba-tiba datang screen dan itu gue rasa sangat-sangat it's work lah gitu buat mereka gitu dan mereka udah tahu timingnya kapan walaupun emang kalau itu bahayanya itu adalah kalau misalkan mereka timingnya timingnya kecepatan atau telat itu bisa jadi moving screen tapi gue rasa mereka tahun ini tuh udah bisa menjalankan sistemnya dengan sangat bagus gitu tahun lalu kita ingat beberapa kali itu terjadi moving screen moving screen illegal screen gitu dan tahun ini gue rasa anak-anak dari Prawira tuh udah bisa menjalankan mengeksekusi dengan bagus gitu dan itu makanya that's why mereka bisa ranking 1 gitu sekarang ini jarang-jarang dapet perspektif kayak gini ideal ideal kommentator bisa kali ideal playoff gila ya ini ideal playoff biar dapat insightnya kayak gini nih gue ampe shock banget dia ngomong kayak gini gue masih kayak mempros oh iya bener iya sih mereka sering back screen sih ya itu itu soalnya masuk di scouting report kita Pak Junas please terbangin lah setiap final yang ini waduh gila lah nah kalau dari Rama sendiri kalau ngeliat bumi Borneo ini tim tanpa playoff experience ini pertama kali mereka masuk ke playoff kalau lu melihat apakah anak-anak muda ini Dafa mungkin juga Agam Calvin apakah udah siap untuk moment dan juga stage besar ini sih gue rasa sih mereka sudah mempersiapkan ya karena yang gue liat dari season lalu mereka off seasonnya panjang banget bener-bener setelah regular season selesai mereka langsung bikin pergerakan dengan datengin Calvin Chrisler disitu untuk menambah opsi dari penyerangan mereka kan gue lupa Wisnu juga ya oke dan ditambah yang gue liat Wisnu sudah kembali ke formnya yang disaat dia di CLS gimana dia lebih berani untuk drive musuh ke dalam berani untuk take a shot lebih banyak dan jangan dilupain juga untuk Agam ya Agam step up banget di season ini step up banget gimana dia bisa membuat beberapa clutch moment dengan 3 pointnya yang gue liat dari di season ini gue rasa mereka cukup siap ditambah juga dengan adanya track record dari Prawira yang kalau di playoff kadang mereka suka bermasalah dengan mentalnya sendiri jadi gue rasa Borneo punya peluang untuk mencuri game dari Prawira wah 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 gue rasa mencuri game ya gue rasa berarti game 1 nih wah harus mungkin mungkin di game 1 Borneo bisa mencuri apalagi dengan Randy Bell kita liat di seri 8 dia mencetak 23 point per game di seri 8 dan itu cukup tinggi dan bener-bener bisa membantu Bumi Borneo untuk bisa mencuri game dari Prawira pinggang sakit masih bisa berarti dia 23 point per game ya wow itu pinggangnya sakit terakhir yang lawan Dewa United sih Randy Bell sih gila loh itu terakhir di 3 point step back kira menang loh tapi akhirnya Dewa menang juga di game 1 point cuman itu berapa kali dia ngejar-ngejar sampai terakhir Randy Bell step back 3 point itu loh wow kalau lu menurut lu ya Randy Bell apakah dia underrated atau enggak? tidak dia di level itu lah emang-emang sesuai dengan eksposur yang dia dapat maksudnya dia ya dia karena kita semua ngomonginnya masih Brandon Francis ngomonginnya dulu awal-awal Raymond Galloway sekarang kita ngomonginnya mungkin mungkin kayak siapa Mr. Joget Jason Colomay jadi menurut gua itu dia kayak apa ya under the radar The Rise menurut gua sih atau enggak menurut gua enggak lah maksudnya dia emang sesuai kalau menurut gua dia emang dia emang he's a special player maksudnya dia bisa ngangkat tim sekelas Bumi Borneo bisa sampai ke dia sempat di ranking 4, 5 maybe di awal-awal gitu kan di awal-awal dia sempat kayaknya sempat 3 malah kayaknya di atas bahannya dia di apa di 2 seri pertama itu mereka benar-benar run terus kan termasuk menang sama kita juga di seri 1 dan kita waktu itu masih satu asing ya cuman ya mereka oke sangat bagus lagi tuh secara untuk Coach Tony juga mereka bisa benar-benar ngebangun tim ini dari nol benar-benar literally dari nol tapi tahun kedua tahun kedua udah playoff iya udah playoff aku pikir Coach Tony mungkin deserve more credit sih betul for his work gila tapi kalau lu apakah mau memberikan chance untuk Bumi Borneo ngambil satu game lawan Prawira Harum Bandung i would love so tapi agak berat sih maksudnya i would love to be a game 3 tapi 2-0 sorry gue juga kayak risky sih menurut gue karena kayaknya kalau playoff itu it's all about experience iya betul it's all about experience kalau lu pertama kali disitu kita gak tau nih pemain-pemain lokalnya kayak Dava rukinya itu Sultan apakah mereka bisa step up untuk bantu pemain kayak Randy Bell kayak Cam Ridley tentu matchupnya bagus juga nih karena ada Cam Ridley tapi mereka bisa matchup dengan Gareth Shaw juga jadi menurut gue aku pikir Coach David Singleton tahun ini dia dia gak mau membuat kesalahan yang sama sih kayak last season jadi dan tapi Prawir aja kalau gue liat nih statsnya mereka tuh turnoversnya tinggi lho 19,5 turnovers per game per game ini nanti kita harus watch out for this stats jadi defense dari Bumi Borneo bagus banget bisa memaksa mereka turnovers gitu tapi disini Prawira poin per game poin per game poin per game nomor satu di liga di liga nomor satu 83 loh 83,2 poin per game itu wow itu tinggi banget tinggi sekali loh kalau menurut lu di season of course kita kalau liat Yuda kayak liat Reza of course lah mereka bintangnya lah untuk Brand New Francis tapi kalau menurut lu satu pemain yang lu kayak kaget wah kok dia step up banget untuk Prawir aja Hans oh oke Hans Abraham karena ya emang dia dari tahun-tahun sebelumnya juga kita pasti tau ya dia itu seorang shooter shooter murni lah boleh dibilang gitu ya cuman di tahun ini he's elevate his game lah maksudnya dia udah jauh lebih konsisten di tahun-tahun sebelumnya mungkin dia satu game dia lagi bagus banget tapi kadang bisa ini bisa turun banget juga cuman di tahun ini tuh dia klatshut klatshut udah berkali-kali dan itu yang gue impress banget sama dia tuh quick quick release-nya tuh super quick nampak bola it's one up jadi wow itu cepet banget sih emang gitu jadi tapi selain Hans juga kalau gue liat dari defensive side Indra membantu banget di defensive side pasti ya gimana dia kalau yang gue sering liat adalah Prawira ini tidak pernah memetcapkan Brandon Francis ketika defense tidak pernah memetcapkan Brandon Francis dengan pemain asing lawan gitu dia kayak kemarin gue liat terakhir di pertandingan lawan Tanggerahawks Tyron Criswell bener-bener dijaga sama pemain lokal dan it works gitu Indra melakukan hal yang baik disitu dan membantu Prawira untuk men-defense pemain asingnya jadi Brandon Francis bisa fokus on the offense tapi Indra akhirnya gue akuin sih dia udah mulai bisa bagus main awal-awal struggle lu bisa liat dia dimaki terus sama si David Singleton kira-kira-kira loh F word apa lah keluar semua kalau maki apalagi kan soalnya mereka udah pernah main bareng juga di Pacific main main bareng Bima Perkasa sama Bima Perkasa main bareng jadi emang ya mungkin mereka udah deket lah dan ini David Singleton yang bikin dia jadi defensive player of the year ya betul di Bima ya di Bima di Bima dia jadi ya awal-awal gue ngeliat juga mainnya bareng cuma kayak 5 menit 7 menit tapi sama akhir-akhir ini poinnya pun juga shootingnya ya udah mulai dia di corner sangat bahaya tapi gue kaget sih gak ada yang nyebut tapi gue kaget sih gak ada yang nyebutin Firdan Firdan pak ya Reza apa Guntara bersaudara dua-duanya luar biasa step up ya cuman maksudnya gue ngeliat dari sisi Firdan Firdan tahun ini tahun keberapa? ke 3 kali ya 2 tahun ke 2 soalnya gue tau Hans itu kan dia udah berapa tahun gitu kan udah lumayan jadi gue liat dia tahun ini bener-bener bisa way improve his game oke berarti prediksi dari Mas Rama dulu I would love to game 3 so maybe Borneo bisa ambil di Beritama Arena ya 2-1 buat perawira riskin 2-0 ya gue juga nice gue juga 2-0 sih kita tapi berharap sih ya karena kok ada game 3 jauh sih mainnya di citra mainnya di citra dia harus ke Bandung dulu tadi so tapi kalau ada game 3 tapi kalau ada game 3 ada kemungkinan Abraham bisa main lebih cepet di semifinal bisa main tuh mungkin kalau misalkan perawira bisa 3 game di game 3 game di game ketiga semifinal Abraham sudah bisa main dan itu akan jadi keuntungan jika perawira semifinal api sangat mengkhawatirkan konspirasi teorinya tapi kalau kalah di game pertama sih sangat mengkhawatir ya betul karena game keduanya pressure akan tinggi banget sih oke sekarang kita pindah ke citra number 2 ini Satria muda Pertamina dan juga Bali United nomor 7 gara eh itu ada scouting report apa kalau SM hehehe enggak enggak season seriesnya untuk SM 2-0 dan mereka cukup mendominasi lawan si Bali United ini marginnya 19 poin per game pas lagi regular season kita ke fans SM dulu lah fans SM dulu nih kalah 2 kali di Vitama Arena 3 poinnya gue gak tau lu ntar ada stats atau enggak kayaknya 3 poinnya bapuk banget sampe Coach Jobel aja pake katanya bapuk lho 3 poinnya mereka lu khawatir gak sih kalau SM itu main jelek dan sekarang ini masuk ke babak playoff ya eh sedikit mengkhawatirkan sedikit mengkhawatirkan eh yang gue liat gimana dia mengalami penurunan performa dari sejak malah dari sejak seri 7 Bandung oke dari sejak seri 7 Bandung gue sudah melihat penurunan performa eh kayak kepercayaan diri shooter-shooternya SM itu hilang gitu eh jadi mereka eh kalau gak salah sekitar eh di 2 seri ini cuman eh belasan persen belasan persen untuk 3 poin persentagenya itu jauh jauh banget dibawah standar SM jadi kayak eh mengkhawatirkan apalagi dengan absennya mungkin absennya Sandi ya absennya Sandi itu mungkin berpengaruh banget jadi eh eh ya kita bisa lihatlah nanti gimana adjustment dari Coach Yobel eh untuk eh di playoff kenapa ya kalau di IBL itu kalau orang cedera susah dikasih tahu kayak berapa lama gitu Sandi ini kita gak tahu berapa lama kita gak tahu kapan main tapi gue liat aman dia main pakai boot sih iya jadi kenapa tuh apakah emang mau diumpetin infonya atau gimana bisa jadi maksudnya biar musuhnya juga kan jadi mungkin gak tahu gitu wah nih Sandi main apa enggak nih jadi biar keep them guessing aja lah gitu ya kan itu salah satu strategi juga lah ya dari tim lah biasanya walaupun sebenarnya sih ya gak kalau ada keterbukaan sebenarnya gak ada masalah juga sih karena kalau di NBA lu bisa lihat champs gitu kayak oh deh kemanagedernya ini kira-kira estimasinya 4-6 minggu gitu kan kadang kita sebagai fans kan butuh info itu sebenarnya gitu loh bener-bener dan ini Bali United lagi 6th win streak sekarang ini dan juga nambah LG nah lu kalau lu lihat Dior Lahore ini lu udah pernah belum belum pernah ya setiap Dior ya belum belum pernah ya gue pernah sih ini kalau gue tahu ya sedikit fun fact nya Dior belum pernah miss IBL Finals selama dia ada di IBL oh wow iya itu fun fact dia di SM ya SM Pages lalu masuk IBL Finals oke kalau lu jadi SM melihat Bali United main sekarang ini apakah lu harus worry gue dari gue disini perspektif perspektif sebagai fans aja iya fans aja maksudnya kalau gue no gue gak worry karena kalau menurut gue SM punya championship pedigree dan itu tuh sangat mahal lah menurut gue gue orang yang sangat percaya kalau championship pedigree itu mahal karena SM kita tahu pemain-pemainnya yang udah pernah juara banyak kita tahu mereka punya ARKI kita tahu Elijah Foster juga udah pernah juara disini dan tapi itu juga bisa bisa juga kita omongin dari seorang Dior Lohon karena Dior Lohon juga big time player lah Napsu ini pasti loon SM Napsu gue yakin yang apa faktor yang bisa dijadikan hal yang mungkin mengkhawatirkan dia Dior Dior Factor ini karena dia pasti bakal punya motivasi lebih lah gitu untuk ngalahin mungkin dia dan Bima ya Bima juga kan pernah di SM juga kan itu pasti ada motivasi lebih cuma ya gue masih percaya dengan championship pedigree nya SM dan mereka kelebihan SM tuh mereka pemain tinggi-tinggi ya jadi even mereka kayak tadi Rama bilang kan 3 point nya mungkin lagi bapuk tapi tetap mereka bisa main inside that's why tim tuh harus bisa main outside inside dia outside nya lagi jelek dia tetap bisa main di inside gitu jadi tetap mereka punya advantage gitu itu yang jadi bahaya banget lah gitu dari tapi kalo gue sih masih takut sama Rick Jackson ya gue masih belum percaya betul dengan kualitasnya Rick Jackson karena kita bisa liat pemain pun on Sutton aja dia sampe kayaknya di play ke ake gitu om Sutton kayak kena mental dikit gitu nah kalo Rama sendiri sebagai fans ngeliat permainan Rick Jackson menggantikan posisinya AJ West so far gimana? sebenernya sih kalo dari gue gue gak terlalu worry ya karena kalo gue yang liat dari sisi fans gue ngeliat Rick Jackson ini dibutuhkan untuk menggantikan AJ untuk mendapatkan rebound untuk size ya kalo gue liat di defensive side dia cukup bagus defensive side dia cukup bagus dia bisa menjalankan perannya dengan baik dia bisa menjaga big yang bener-bener big seperti Anthony Johnson dengan baik dan tetep bisa mendapatkan rebound yang cukup banyak tapi memang ya kita liat ketika offense dia mungkin banyak miss under basket yang simple-simple basket yang dia banyak miss tapi ketika beberapa pertandingan terakhir ketika lawan Prawira ketika lawan Dewa dan ketika lawan Bumi Borneo dia bisa mencetak double digit point so menurut gue gue gak ada keraguan sih tentang Uncle Rick Uncle Rick Uncle Rob Uncle Rick Uncle Rick tapi berarti lu nonton juga ya ini nonton hampir semua game lu gue ideal susah kipap sih jujur gue susah kipap karena lu gewe dari pagi sampai malem kan ya mungkin lu kayak stay depan TV terus gitu oh iya tadi juga sayang karena Julian cedera ya iya Julian cedera di lututnya dan sedihnya adalah kenanya pada saat main lawan SM oh nemm iya pak pokoknya Julian juga bisa bantu banget sih dengan reboundnya dengan tapi menurut lu kayak sekarang ini SM kan ya lagi lagi down kalo Arky bilang malah seneng sih kalo misalkan Tangerang Hawks nih misalkan Tangerang Hawks kena kayak 2-3 game losing streak gitu itu pemain-pemain biasanya gimana sih di dalam locker room apakah saling nyalahin atau saling motivasi kalo biasanya tuh gimana biar bisa kayak balik lagi biar ke performa semula di saat kita lagi losing streak gitu ya tension di dalam locker room itu pasti lah gitu itu pasti mungkin ada pemain yang kecewa pelatih kecewa kita juga pasti sama semua sama-sama pasti kecewa gitu cuman after kita tidur kita udah istirahat besok anda waktu latihan pertama kita harus refocus lagi back to drawing board oke kita emang harus harus selalu kayak begitu jadi sama kita mau menang mau kalah ya istilahnya dulu itu gue pernah jadinya never get too high never get too low stay level jadi kalaupun kita lagi jelek jangan terlalu di bawah juga stay level aja lo mungkin kecewa satu malam besokannya latihan pertama harus harus normal lagi gitu dan latihan harus fokus lagi refocus again dan itu yang bisa membawa kita bangkit lah gitu dari kalah losing streak gitu kayak amnesia lah ya jadi lo kayak udah satu game nih udah pokoknya lo short term memory aja gitu ya betul fokus sama game game by game nextnya kita mau lawan siapa nih yaudah kita fokus kesitu lagi jangan baper lah pokoknya lah ya pasti pasti kita waktu video session mungkin kalau lagi review game sebelumnya pastilah pelatih begini 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 cuman itu kan pasti semua gak mungkin personal gitu ya kan pasti itu demi kemajuan tim juga jadi as long as playernya juga bisa ngambil itu untuk kemajuan tim gak diambil hati buat personal gue yakin sih sebenarnya semua tim pasti bisa bangkit lah dari kalau gue menanya sama lo rezeki kira-kira bali united itu kuncinya apa untuk bisa upset kalau mau upset satremuda bali ini sebenarnya tim boleh dibilang rada unik ya maksudnya mereka mereka pemain seniornya tuh banyak banget loh tapi mereka bisa pemain cepet itu yang gue dikomandoi sama abraham enas ya pastikan ya dia mungkin belum terlalu senior cuman gue lihat kayak surya din bima rizki sandi keceng sandi keceng mereka masih kenceng loh maksudnya untuk fast breaknya gitu ya tapi disitu gue lihat kunci seorang bima rizki itu dia dia bisa jaganya juga walaupun jaga pemain lokal yang pemain kunci gitu dia masih bisa defense dia padahal dengan umur yang udah lumayan senior tapi dia masih bisa menjaga apa itu namanya situasi game gitu in the game itu kan susah ya sebenarnya kadang dia untuk mengkomando eh lu begini lu begini dan dia masih bisa ngasih komando di luar dari itu juga Dior Lohon ini lumayan apa bisa dibilang dominan lah gitu terutama di pen area dan waktu di saat Dior Lohon ditarik keluar Julius Bowie aka Jimmy Butler nya Indonesia ini ya ini juga gila juga sih maksudnya dia mungkin di awal-awal dia masih belum masih nyari-nyari lah gitu cuma setelah second half of the season wow gitu lu lebih keliatan ya mainnya ya iya jelas gitu kadang main sama si Abram Wines bilang sih pas awal-awal itu dia masih bingung gimana mainin rolenya dia karena dia dia udah terbiasa dengan menit yang banyak dengan touches yang banyak tapi kan mereka lebih memainkan banyak Dior jadi itu kenapa si Joe Jimmy Butler gue makanya J Bowie gue makanya J Bowie itu kenapa agak belum bisa pernah dari SM pastinya Avan ya pastinya Avan ya si menjaga import ya karena memang Avan juga udah terbiasa main di 3x3 di event internasional juga banyak jaga pemain dari luar pastinya yang akan ditugaskan untuk menjaga JB itu pastinya Avan dan sebenernya harusnya ada Sandi disitu ya harusnya ada Sandi disitu yang bisa menjaga pemain asing tapi Sandi cedera semoga cederanya gak lama dan bisa membantu SM juga di defensive side tapi gue juga mau nambahin sedikit nih buat Bali nih gue melihat disini di half season yang terakhir ini gue melihat Abraham Wenas main udah jauh lebih matcher dari sebelumnya setuju gimana dia gak selalu gas gak selalu harus attack to the basket dia bisa ngatur dia bisa set play sekarang dia lebih banyak asis dan itu juga bisa jadi faktor sih buat Bali dengan ketenangan Abraham Wenas ditambah kedatangan LG yang luar biasa banget dia main di Indonesia Patriots dia bener-bener jadi general dia di Indonesia Patriots LG kolon SM jauh bisa mainnya gue kalo liat dari gue nonton waktu itu nontonnya itu si pre-season sih nah mumpung gue sebelum lupa nih ada faktor lain kan di Bali ke Bali gue mau main nih gue mau nanya sama Rizky nih seberapa susah untuk fokus kalo lu main ke Bali dan ini kita ngomongnya cuma 2 hari 3 hari ya apakah lu kayak pikir aduh kayak enak main jalan-jalan dulu nongkrong gimana dulu gitu jadi gue pengen tau sih kalo pemain itu ke Bali tuh vibe sih gimana setiap orang pasti punya kesulitan yang masing-masing ya maksudnya ini gue bener-bener bicara kayak ada orang yang mungkin masih mau banget oh ini ke Bali nih masa ke Bali gak jalan-jalan masa ke Bali gak apa gak apa mungkin ada yang kayak gitu cuman ada juga orang yang bisa bisa bener-bener fokus ya ayolah cuma 3 hari doang misalnya gak bisa sih fokus nanti selesai season juga kita bisa ke Bali lagi dan itu bisa jauh lebih panjang dan lebih lebih bebas lah gitu istilahnya dan gue rasa sih harusnya ya maksudnya di situasi play off gini ya pasti gue rasa sih ya gak ada kesulitan lah maksudnya tergantung anaknya aja kalo itu sih ya soal pasti koji global gak ada kekhawatiran dikit lah ya apalagi kita juga tau pasti kayak aduh kalo di Bali tuh kayak enak ngopi bentar gitu tapi tiba-tiba ngopi jadi kepanjangan gitu Lava Vela gitu kan atau kemana gitu jadi lupa waktu gitu kan tapi ya itu makanya gue bilang sama Abraham Moenas itu adalah salah satu mungkin jadi home for advantage juga nantinya untuk Bali tapi kalo dari Rama gak boleh bias ya hehehe coba prediksinya melihat performa SM yang lagi drop di dua season terakhir terutama dan sebenernya mereka juga punya cukup banyak waktu untuk bounce back dibandingkan dengan tim yang akan bermain di hari Jumat nanti it's gonna be 2-0 untuk SM wow 2-0 ya wow kalo Rizky any chance untuk Bali upset oh kalo dibilang chance ada pasti pasti ada chance cuman hmm 2-0 juga 2-0 semua ya gua 2-0 kayaknya 2-1 untuk SM gua sih berharap gua salah ya karena tiga game ini nih pasti seru banget lah ada game tiga antara Bali sama SM pasti seru cuman maksudnya gua ngeliatnya balik lagi gua percaya championshipnya juga dan SM kuat banget lah gitu diantara pemen-pemen mereka tuh hampir masing-masing semua punya punya itu dan apalagi ya mereka tahun ini kan ada Widi gitu itu ma bro lah gitu ma adik gua gitu dia bener-bener sekarang bisa ngebawa apa gua jujur gua kaget dia bisa sedominan itu di SM karena tadinya gua pikir kayak dia bakal mungkin gua berharap dia gak struggling tapi gua gak mau sampai dia tuh kayak ketutup gitu loh karena dia di ASPAK udah bagus di West Bandit apalagi gitu sebelumnya di NSA juga udah oke banget lah gitu jadi dia nih kayak lagi nunggu nunggu pecahnya aja peaknya aja gitu dan ternyata malah dia bisa bisa lebih peak lagi tapi di tim sekelas SM dan itu keren sih maksud gua kalo gua bilang coach Anthony Garvolodo akan menangkan satu permainan dengan strategi-strateginya dia dan juga perubahan dia untuk Bali United karena menurut gua oke awal-awal emang Bali ini struggling karena menurut gua karena dia datangnya telat karena kita tau karena dia kehilangan istri tercintanya sekarang ini dia kayaknya udah setelah break bisa lebih fokus dan juga timnya udah mulai nanjak so that's why i think kayaknya game satu sih harus ada satu lah yang seru lah ini game satu harus ada yang game sidit bawah ambil gitu biar orang yang nonton tuh juga greget gitu menurut gua jadi booming war nya menurut gua agak susah tapi menurut gua Bali United has a chance kalau bisa ngambil game satu so itu dari Bali United lawan SM sekarang kita pindah ke Pelita Jaya melawan Bima perkasa Jogja ini season seriesnya juga 2-0 tapi tipis-tipis bedanya cuma marginnya 5 point per game untuk PJ of course sangat sedih sekali karena Reggie tampaknya juga cedera panjang lagi kemain ini setelah jatuh di kenapa ya hehehe serem banget kayaknya gua selalu ngeliat kayak kalo misalkan ada season ending injury itu kayak sesek nafas siapapun itu ya maksudnya mau dari tim manapun gitu ya ga well semuanya cedera sih semoga nanti di peluang juga ga ada cedera sih amit-amit sih dan kalo gua melihat juga peras dari Kampoja sih gua main ngeliat itu dia suka pegang-pegang dengkulnya gitu terus sempet kayak ga 100% gitu kemain juga sempet di rush juga beberapa game gua ga tau nanti bisa jadi faktor atau engga tapi ya jadi faktor menurut gua yang takut ini kemain ada rumor di social media kita lihat di salah satu kont apa ya media basket lah media basket di Instagram dia yang mengatakan bahwa mungkin rumornya itu adalah di Ma Perkesa Jogja masih ada kesulitan finansial juga ada beberapa pemain yang mungkin belum terbayarkan haknya nah gua ngomongnya kesini dulu ya Mas Rama untuk Mas Rama kita lihat season ini ada West Bandits yang juga bermasalah finansial seberapa sedih sih loh kalo melihat ya liga kita pun juga masih ada loh ini udah liga prokensial udah apalagi dia baru merayakan 20 tahun IBL tapi masih ada aja masalah seperti ini sedih banget ya lihat pemain-pemain tidak mendapatkan haknya padahal mereka tetep stay latihan mereka tetep bisa ngeluarin yang terbaik di lapangan tapi mereka tidak dibayarkan haknya itu sedih banget sih ngeliatnya berasalah apalagi ketika kita juga bisa merasakan lah kalo kita lagi kerja di kantoran lah di kantoran ketika kita mengerjakan dengan sepenuh hati dengan sebaik-baiknya tapi hak kita tidak dibayarkan itu nyesek dan gua bisa ngerasain banget sih apa yang pemain rasain tapi yang gua salut dari pemain BPJ dan West Bandits mereka tetep mengeluarkan semua yang mereka punya mereka tetep profesional as a player untuk tetep menjalankan game-nya untuk tetep fight di lapangan dan gua menaruh respect sebesar-besarnya sih terhadap pemain BPJ dan West Bandits kalo lu sendiri dari sisi fans lu ada harapan apa ya untuk Liga lu pengen Liga ini ngapain biar masalah-masalah kayak gini tuh gak terjadi lagi sih? ya menurut gua lebih diketatin lagi ya untuk yang seperti itu untuk permasalahan gaji terutama ya dan seperti yang kita tahu West Bandits juga ada bermasalah dengan financial karena sponsor utamanya rules-rules seperti itu yang lebih diketatkan lagi dengan Liga sehingga tim-tim bisa tahu pendanaan mereka akan sesuai dengan rules-nya dari Liga atau enggak gitu jadi tim-tim juga bisa apa namanya take care player-nya lebih baik lagi sih gua juga berharap Liganya mau step in sih untuk juga bantu dan juga agar bisa I think the league harus lebih tegas dan juga harus bisa memprotect pemain-pemainnya sih agar pemain-pemain ini juga happy dan juga mereka bisa nyaman dan juga bisa secure lah security-nya mereka kayak mereka bisa percaya oke gua pasti akan dapet hak kayak gua sih tiap bulan jadi gua butuh Liga untuk step up sih untuk step up dan juga untuk bisa protect their players kalau lu pernah nggak sih dalam kondisi kayak gitu di dalam tim lu pernah nggak merasakan pengalaman tersebut gua nggak gitu ingat soalnya Alhamdulillah belum tapi jangan sampai ya ya Alhamdulillah belum tapi emang gua bisa merasakan ya maksudnya banyak juga teman-teman yang cerita tentang kondisi ini jadi tuh kalau gua nih ya dari sisi pemain gua pengen kita para pemain ini tuh dianggapnya sebagai aset gitu dari tim maupun dari Liga Liga itu juga kan dia punya aset-asetnya itu salah satunya pemain-pemainnya inilah gitu maksudnya Liga nggak bakal bisa berjalan kalau nggak ada pemain dan pemain juga nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada Liga jadi kita tuh we need each other lah gitu dan klubnya pun juga sama klub nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada pemain pemain juga nggak akan bisa jadi apa-apa kalau nggak ada klubnya jadi kita emang harus barang-barang nih antara pemain, klub, Liga itu tuh kita harus emang bener-bener dan emang ya kita kalau ngeliat kayak di NBA kan dia udah ada players union dan kita tahu saat ini kita juga udah punya Abbas B gitu dan gua sih berharap di dalam situasi ini kita semua bisa saling kerjasama untuk mengatasi hal ini dan jangan sampai bisa terjadi lagi di kedepannya karena ini tuh bisa bener-bener mengganggu ya gitu maksudnya kita lihat West Bandit sebelum ada kejadian-kejadian ini mereka udah 8 kali menang tapi setelah ada gosip-gosip itu tetap di 8 kali menang dan pemain asingnya nggak balik-balik gitu dan itu sangat mengganggu lah maksudnya kita tahu ya kalau gua sih gua jadi secara tim Kang Rangok jadi bisa naik ngelewatin West Bandit tapi secara Liga pasti kan kita sebagai itu juga nggak enak gitu ngeliatnya gitu kan dan harusnya kompetisinya bisa jauh lebih kompetitif lah gitu dari sisa Liga sebenarnya dampaknya tuh nggak hanya akan di IBL doang karena dampaknya ini akan besar banget seperti ya itu kenapa orang-orang tua takut anaknya jadi pemain basket gitu ya betul-betul jadi itu kenapa liganya menurut gua IBL harus take care of it karena anak-anak muda kita jujur ya kalau kita ngomong belak-belakan banyak talent basket bagus yang kita nggak pernah lihat di IBL wow mungkin talentnya mungkin bisa aja jadi bintang loh di IBL itu karena mereka lebih memilih untuk kerja ataupun juga terusin usaha keluarganya karena memang nggak takut dengan hal-hal seperti ini sih jadi I think kita semua doain lah agar masalahnya cepat selesai lalu juga semua haknya terbayarkan semoga di Liga IBL tidak terjadi lagi hal seperti ini ini BPC ya ini coach Meldy coach Meldy ini tugasnya berat tapi ya keren banget rekordnya 18-12 menurut gua biggest surprise tahun ini IBL kalau bisa menang coach of the year gua juga bingung sih antara mili dia atau mili coach Yobel jujur aja no disrespect ke coach David Singleton tapi dia udah dua udah dua kali sih tau back to back is he back to back harus cek lagi harus cek lagi ini susah ya nyari data agak susah ya nyari data kayak gini tapi BPC of course setelah ada rumor ini mereka not playing very well kalah 4 dari 6 pertandingan terakhir mereka is this gonna be an easy series untuk PJ not an easy series karena BPJ juga pasti akan kedatangan Daniel Salamena ya tambahan amunisi untuk outside shooternya mereka Daniel Salamena juga main sangat baik di Indonesia Patriots ya dia bisa memimpin Indonesia Patriots tapi kelemahannya BPJ mereka nggak bisa close out the game itu yang jadi masalah BPJ berapa kali ketika lawan PJ pun ketika lawan Dewa mereka yang sebenarnya sudah leading cukup nyaman tiba-tiba di quarter 4 mereka tidak bisa close out the game dan akhirnya mereka kalah bahkan kalau dilihat dari head to headnya dengan PJ pun itu tipis-tipis kan sebenarnya mereka bisa sih tapi kalau mereka tidak bisa mengatasi masalah dalam close out the gamenya it's gonna be 2-0 for PJ ini kita habis ngomongin gaji kayaknya energinya kayaknya nggak ada energi lagi hilang ya ngomongin gaji Wondok Rizky gila lo ngeliatin anak-anak muda di Kelita Jaya dari Yesaya Jatur Arigi Dede lo kalau ngeliat anak-anak muda kayak gitu main barunya gimana sih? maksudnya mereka tuh bener-bener masa depan banget loh gua tuh dari yang dari yang jaman-jaman kita suka main di Jets itu tuh gua ngeliat kayak wah ini sih mereka emang next big thing lah gitu buat basket Indonesia terutama Arigi ya gitu kan wah Arigi yang gagal pun tapi diambil jadi gua rasa mentalnya tuh udah udah jauh lah gitu ya kan dan Yesaya juga wah gua waktu itu juga pernah nonton dia tuh dari yang timnas junior U berapa ya yang kita emang kalah-kalah jauh tapi Yesayanya di di beberapa game itu emang selalu tampil dominan gitu dan luar biasa sih ngeliat mereka kayak gitu ya adag ay jadi suara lolos 6 dia sih aja keselamatan Jadi dia akan bermain di timnas yang akan panjang ya? Menurut gw nambungan Dan ya itu Sesuai nomor jersey Kita lihat dari Arigi gitu Arigi dia kan berani mencoba gitu Walaupun dia di tim nasional bermain bersama senior-senior Tapi dia berani-berani walaupun gagal Tapi kita lihat sekarang hasilnya Jadi itu emang pelajaran-pelajaran kayak begitu tuh mahal Itu experience kayak gitu tuh mahal Pertandingan internasional kita main lawan negara lain Lawan orang-orang yang kita nggak kenal sehari-hari Dan kita tetap bisa ngasih yang maksimal gitu Itu pelajaran mahal Kita lihatlah developmentnya anak-anak gitu Yang dari timnas yang junior-junior gitu Gila itu apa? Timnas, apa? Patriot tahun pertama, angkatan pertama Wow! Genelasi emas! Hot takes! Hot takes dari gw Kalo Arigi bisa perform di ideal playoff Vitecaya, champion Champion Kalo dia bisa perform ya Kalo dia bisa perform Oke Demikian kayaknya bentar lagi video gw mau habis Kita selesain dulu segmen yang ini BPJ PJ? 2-0 Rizky? 2-0 2-0 Aku pikir ini akan lebih pemanasan lah ini Untuk PJ main di ideal playoff nanti ini Oke, sekarang kita pindah ke seri yang mungkin paling seru Ini mereka tiba-tiba berdua pindah janjian Di solo aja berdua Kita main di sana lah Biar sempatnya juga bisa mungkin hemat ya untuk biaya akomodasinya Dewa United, CD nomor 4 Melawan Transpeak Basketball Dua-duanya No home court advantage ini berarti Season seriesnya untuk Dewa 2-0 Ini kayaknya bad matchup kali ya Karena juga terakhir itu Menangnya 37 point Itu di Kelapa Gading Di Beritama ya bener ya Itu lumayan surprising sih Garingnya kan? Garingnya kan? Soalnya itu bakal memperebutkan Seeding kan? Saat itu kalo gak salah Perebutan antara dia sama Bima juga Mereka berdua sama Bima tuh Ranking 4, 5, 6 gitu Jadi Toto bisa kalah jauh gitu juga Wow! Of course Dewa sekarang Ada pemain asing baru Baru main 6 game Namanya Jason Kolomi Kita kalo di grup member Panggilnya Mr. Joget 20,17 point per game Sedikit notes Rans nambah Gus Nanta Dan juga nambah Carl Patrick Nah! Kalo menurut lu Rizky Nambah Gus Nanta Tambah Carl Patrick Wah! Tambah ngeri kah? Yap! Pastinya Uh! Carl Patrick itu Lumayan Dia bisa bagus banget loh Si Carl Patrick itu kalo menurut gua Karena Apa yang lu liat dari dia? Dia tinggi Dia bisa nembak Dia bisa dribble Kurang apa lagi Dia masih muda lagi Dia speed punya Jadi sebenernya Dia udah punya semua tools Yang dia butuhin Tinggal pengalaman bermainnya Apa nanya Kebijaksanaan pada saat decision making Nah! Yang kayak gitu-gitunya Dia bakal bisa dapet ya dari experience Dan Dengan dia bermain di Indonesia Patriot Pasti itu sangat bagus ya Maksudnya Gus Nanta juga Dia jadi dapet kesempatan bermainnya tuh Besar lah gitu Jadi itu Waktunya mereka untuk Nyari yang error-errornya dulu gitu Boleh dibilang Jadi bisa Oh ternyata begini error Oh ternyata begini error Ternyata Jangan begini Jangan begitu Ya itu yang bakal bisa dibawa ke Pada saat dia main sama Rans Sama klubnya mereka gitu Oh my god Gua ngefans banget sih sama Gus Nanta sih Gus Nanta itu swaggy Terus Confident levelnya tinggi banget Dia juga suka nembak yang susah-susah juga sih Jadi gua Bener ngefans banget Dan gua excited banget sih Untuk liat Gus Nanta nanti ini di playoff Kalo menurut dari Mas Rama Run speak basketball Tadi Mas Rama bilang nih Kayaknya draw-nya Big-nya apa maksudnya Kayak importnya ga ada big nih Gak cuma Hakim Scott lah sama Hakim Ellis Kalo menurut Mas Rama ini apakah bisa jadi kesulitan nantinya di idea playoff? Pastinya ya kalo menurut gua itu akan jadi kesulitan ya Karena gua liat Disini ga ada matchupnya untuk Anthony Johnson ya Dimana Rans cuma punya Kiang Lim Fadlan Dan Tino Mungkin Fadlan Mungkin Fadlan yang bisa menjaga Anthony Johnson Karena dia Smart player Kalo gua bilang dia smart player Dia bisa tau gimana cara Jaga Yang lebih besar dari dia Atau bikin marah Anthony Johnson Atau mungkin itu salah satunya Banyak jurus-jurus veterannya lah ya Banyak jurus-jurus veterannya Ya Veteran Veteran player Mungkin akan Mungkin Coach Bing akan matchupin Anthony Johnson Dengan pemain-pemain veteran Nantinya Kiang Lim akan di matchup dengan Christian Lim mungkin It's gonna be a fun series menurut gua Ya tapi gua masih beranggapan bahwa size is matter Jadi itu akan jadi kesulitan buat Rans It's gonna be a fun series tapi sayangnya ga bisa lebih fun lagi Karena waktu itu harusnya lebih fun komennya di Indonesia Arena Iya Wow Wow itu sih Gua mungkin mau dateng sih mau nonton sih gua kalo bisa pakai gitu sih Pasti dateng semua Pasti Iya lah kita belum pernah ngerasain di Indonesia Arena tuh Yang ngerasain yang bang bang Gua belum ngerasain tapi Sayang banget tapi kan Memang katanya ada sedikit masalah disana Jadi itu kenapa belum bisa dipakai Padahal keren banget sih gua kalo Indonesia Arena Aduh tapi ntar kalo ngomongin tiba-diba ngasang ngomonginnya walk up Tari kalo ngomongin MMI batal gimana MMI batal dateng nih Gak boleh nih ga ngomonginnya ideal dulu nih sekarang ini Lu kalo ngelihat Jason Colome Lu belum pernah lawan tuh ya? Atau udah lawan? Belum 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 Waktu itu terakhir kita ketemu di Semarang tuh masih Raymond Galway Wah berarti lu udah pernah nonton lu Jason Colome Nonton terus kalo itu mah Itu mah versi lebih tinggi dari Uncle Scott itu Hakim Scott Hakim Scott sama Jason Colome Gimana match up ya? Itu boleh dibilang sangat similar loh Maksudnya cara-cara mainnya gitu Cuman mungkin Colome sedikit lebih tinggi lah gitu ya Cuman gua juga ngelihat Uncle Scott Daya juangnya tuh Wow gila Dan itu dia bener-bener bisa jadi leader untuk yang lokal-lokalnya juga gitu Jadi Dia bisa bawa semangat juangnya dia Tapi ditularin juga Ke anak-anak yang lain Dan itu that's why Run Speak jadi tim yang sangat berbahaya gitu Ini kan Uncle Scott sama Hakim Scott sama Jason Colome Kita lomba lari dulu nih Kira-kira kan 100 meter siapa yang lebih tinggi 100 meter nih sprint nih Seru-seru 39 Larinya masih gila banget sih Dia 9 atau 40 dia sih Kayaknya segituan deh Iya lah How before you eat Iya Gila gitu Tapi Lu kalo melihat ini Anthony Johnson The biggest guy Gimana caranya Wah ini lu dari sisi pak Misalnya lu kadang put your coaching suit Hahaha Gila kalo lu jadi pelatihnya atas gitu Lu mau mehcapin siapa sih? Ini susah lah atau lu mau push dia keluar atau gimana kalo ada Anthony Johnson di lapangan Definitely going to be a double team Oke Tapi ya tinggal gimana double teamnya mau dari mana nih? Mau dari sisi strong side atau weak side? Nah itu yang bakal jadi Mereka harus sepakat dulu Satu itu Kalo udah sepakat kan jadi defensive rotation nya juga udah ketahuan kan Siapa bakal kemana siapa yang bakal tutup dimana Tapi disini yang susahnya adalah Kita double team Anthony Johnson Ada Kaleb Dewa bermain dengan 2 pemain asing di lapangan Sama Kaleb Satu lagi Hahaha Dia kalo gua bilang sih udah Qualify sebagai pemain asing juga lah Jadi dia Dan juga dia kita tau ada Saferius juga Gak usah ditanya lagi championship pedigree nya gitu Jadi Ya susah gitu serba salah gitu Jadi emang bener-bener Ranz harus Maksa Dewa untuk bikin turnover Dan paksa main cepat Karena kalo misalkan battle main setengah lapangan gitu Main apa Main lambat Kayaknya Dewa masih Menguasai penarea sih pasti Pastinya ya Tapi gue juga penasaran sih sebenernya ini kan Mereka juga ada transisi ya dari coach Maxi Coach Tato sekarang ini Ya itu yang sangat Interesting Interesting ya Ya apalagi gue penasaran nih coach Tato ini tuh Beneran gak sih bisa ngelatih di play off gitu loh Play off is a different piece man It's not regular season Lu gak akan ketemu tim-tim yang lu kayak Oke This is Ya we gonna beat them gitu loh Ini lu pasti akan Competitive banget sih Kalo Tapi lu udah sempet nonton kan game-nya Dewa lu sekarang Selalu nonton Jadi tuh Yang menarik itu adalah Banyak pemain yang justru masuk di rotasinya coach Maxi Malah gak masuk di coach Di rotasinya coach Coach yang baru Coach siapa namanya Tato Coach Tato Dan sebaliknya gitu Jadi Ya emang dulu Dulu kita lihat kayak pemain seperti Ferdi Ferdi Sekarang jadi kurang Minute playnya jadi menurun Dibanding dulu sama coach Maxi gitu Justru sekarang malah yang banyak dipake Leo Christian Lim gitu Firman juga Firman kan selalu dulu kan sering starter Dan main lumayan lama gitu Ya kayak gitu-gitu Interesting Jadi that's why juga di awal-awal dia dateng kan Dewa sempet Ya sempet Banyak kalah gitu di Jogja Dan itu Saat itu juga emang masih belum ada Jason Kolome ya Iya Masih bermain dengan satu asing ya Masih bermain dengan satu asing Tapi itu Masa transisi itu tuh emang sulit gitu Dan Ya mudah-mudahan aja Sekarang udah dapet Dan pada saat playoff itu ya waktu peaknya lah gitu Karena Masa transisi itu sulit banget loh Boleh gitu Gak bisa dianggap enteng gitu Karena Perubahan sistem Gak semudah itu bisa secepatnya Anak-anak yang lokal-lokal Terutama yang lokal-lokal lah Itu bisa Nge-gel lagi gitu Dan Ya coach Tato itu Inggrisnya juga Pas-pasan sih Jadi tuh Iya Jadi dia kemarin nih Waktu di Filipina itu dia ngobrol sama gue Kan mau interview kan Dia bilang Aduh jangan interview dulu Jangan interview dulu Akhirnya gue bilang ngomongin basic-basic aja Gak usah gitu Karena Dia bilang ini masih belajar Tiap hari nonton film Terus dia kayak belajar Dia bilang Rocky interview saya ntar 3 minggu lagi Pasti Inggrisnya bagus gitu Jadi Ya mungkin sekarang Inggrisnya udah jalan lebih bagus lah I think getting better Dan juga mungkin udah bisa lebih komunikasi Tapi yang susah Gak penasaran ya Yesen Colome gak bisa bahasa Inggris Di lapangan ngomongnya gimana ya Kalo Mas Rama Ngomongnya bahasa istilah basket aja berarti Kalo gue ngeliat sih Yesen Colome itu Bener-bener pake isyarat gitu Bener-bener pake Apa Dia nunjuk Apa kemana Gak bener-bener ngomong sama sekali itu Kayaknya enggak gitu Lebih banyak kayak Dia nunjuk kayak Kalo dia mau nunjukin Biasanya dia discuss dengan Moses untuk Play selanjutnya Itu dia lebih Kayak nunjuk Untuk geraknya kemana gitu loh Lebih bukan dengan Dia diomongin Tapi interestingnya Playnya bisa tetep masuk gitu Bisa tetep masuk Itu kenapa gue tanya sama Mas Rama Karena Mas Rama itu dia nonton di lapangan Kemain Dewa Dan juga dia udah foto Sama Jason Colome Itu jadi kenapa gue tanya Ini gimana situasinya gitu di lapangan Kalo lu kan gak ada masalah kan Alan bisa ngomong Si T T T C juga bisa Iya gitu kan Tapi kalo lu pernah gak main Kamu main gak bisa bahasa Inggris gitu Sampai saat ini sih belum ya Cuman kalo menurut gue tuh Basket itu universal language ya Sebenarnya ya Maksudnya Ya kita bahasa-bahasanya Di Indonesia pun kita cutting ya Ngomongnya cutting gitu Box out ya Ngomongnya box out gitu Kita gak Eh itu lu larinya motong gitu kan Enggak kan Kita eh you cutting gitu kan Jadi untungnya sih basket itu universal language Tapi emang di kesehariannya mungkin bakal kesulitan sih itu Lu kalo di matchup antara Dewa lawan Transpeak Matchup siapa lu mau liat? Siapa lawan siapa? Hakim lawan ini pasti Jason Itu mungkin di pemain impornya Gue lebih ke pemain lokalnya lah gitu Gue bilang Mungkin Attov dan Kaleb Itu bakal menarik sih itu Mungkin mereka gak jaga-jagaan ya Cuman kita bakal bisa ngeliat Kontribusinya buat tim masing-masing gitu Ah Attov gue surprise banget Waktu di timnas I'm very surprise Maaf ya Attov gue sempet bilang Lu kayaknya Belom saatnya lah Tapi Di Australia Gua impressed banget Dengan Performasi Performasi Dan itu gak itu aja Tapi seberapa dia tenang Seberapa dia pede ngambil tembakan Lu kan mirip-mirip lah posisinya sama Attov Lu kalau ngeliat permainan Attov seperti gimana? Attov sekarang makin gak boleh dikasih kosong sedikit juga gitu Soalnya Ada di scouting report ya? Pasti Dia salah satu dari top scouting report kita lah gitu Dan waktu itu kejadian Pas lawan Tangerang Hawks terakhir-terakhir dia yang nembak di corner Ya kan? Jadi emang Berarti emang dia udah dapet respect juga dari other teams juga? Pasti Pasti Dia pasti masuk ke scouting report semua tim Karena si Attov juga kan kita tahu Dulu mungkin dia nembak-nembak Cuman sekarang nembaknya tuh akurasinya tuh udah makin Makin mengerikan lah boleh bilang kayak gitu Jadi kita lebih prefer dia drive daripada shooting Tapi sekarang soalnya dribblenya dia juga udah oke Jadi ya itulah Menjadi pemain harus bisa semuanya gitu Gak bisa pendekar satu jurus gitu istilahnya kan Jadi kalo lo bisa nembak lo bisa drive enak kan Jadinya gak bisa diakalin gitu Nah Attov sekarang udah mulai ke Menuju kesanalah gitu dia Kalau lo compare permainannya dia apa? Mirip sama Yus? Gak Gak masih gak Kalo Yus masih ball dominant Yus-Yus dia dia perlu Dia masih perlu ritme gitu Dia ngolah-ngolah Dan Yus Gila ya dia Dia 2 tahun di atas Dia umurnya 2 tahun di atas gue loh Dan dia main pick and rollnya tuh masih smooth banget loh itu Nembaknya juga masih gampang banget kayaknya Pick and roll Dia berhenti di free throw line Itu range underline nya dia lah Free throw line Elbow Elbow-elbow itu udah Makanannya dia lah itu Shoot cuek Shoot cuek Udah tinggal gue Gue kayak main di IBL Gue tinggal Rizky sama Yus kayaknya Di angkatan Oki-Oki Wira Ya Oki Wira setahun 90 Itu yang 80an nih Yang masih 80an umur Oki 89 89 Masa sih gue tadi 90 Eh Pringgwa masih main loh di PJ Oh iya Pringgwa 87 Angkatan gue Dulu main di hall A gue sama Pringgwa Dulu main di hall A gue sama Pringgwa Dulu di wiki, teki Gila tuh jaman-jaman perbanas tuh Jaman-jaman ponnya Kak Cecep ya gitu ya Gua ikut Eh gua ikut loh pon Cuma seminggu tapi Abis itu gak kuat lawannya jago-jago semua Kalo Mas Ramo pengen night matchupnya siapa? Lawan siapa? Bidewa sama Ranz ini Siapa ya? Lebih Ya sama sih sebenernya Lebih ke arah Althoff sama Kaleb Tapi Yang paling ditunggu banget gimana Ranz nanganin Anthony Johnson sih Itu Karena di game terakhir tuh yang di beritama mereka kalah sampe 36 poin Itu Anthony Johnson bener-bener dominate the pain sih Bener-bener dominate the pain Dia tuh kadang-kadang nemoknya Apa masuk ya? Masuk Free thrownya juga kan kayak gitu kan Kayak ada glitchnya gitu Iya Bolanya datar banget Tapi bagus Tapi masuk Jadi mau apa? Mau komplain apa? Gue kadang-kadang liat dia kayak fade away fade away Wajir ajaib saya masuk tuh Nah oke Sekarang kita langsung aja lah Mas Rama Apakah ini akan menjadi upset pertama nih? Yang ranking 4 dewa ya? Ranking 4 dewa Dewa Apa semuanya mau Mau speed final lidaman semua nih? Bingung sih bener Bingung Bener-bener bingung Ini bener-bener match paling seru Yang paling harus ditonton Bahkan ini matchnya Pasti harus paling ditonton Pasti harus paling ditonton Tapi ya itu Bener kata Kak Aeng Championship pedigree gak bohong? Mereka punya MVP Dan calon MVP di season ini Sang pemain asing Jadi Gue rasa 2-1 untuk dewa 2-1 juga dewa 2-1 dewa Ya berarti kita semua sepakat Semifinal idaman Ranking 1-4 ya Ya Idaman Kenapa gue bilang idaman? PJSM Prawira Dewa A lot of history Dewa and Prawira Setuju Any body bisa jaga brand fans Francis di ideal Ada yang bisa jaga? Kalo gue mau bilang Kalo untuk jaga 1-1 mungkin sulit ya Cuma kalo Kalo secara itu Pasti secara harus Defensive scheme ya Kita harus pake defensive scheme Kalo Apa Against pemain selevel Brandon Francis Francis Kita gak bisa berharap Satu orang bisa jaga dia Dan juga kita gak Gak bisa ngasih Istilahnya steady diet Terus gitu Kita harus ganti-ganti terus Kita Kasih skema defense kayak gini Misalkan Ah Dia 2-2 possession Sekali possession berhasil 2 possession berhasil Possession ketiga Dia udah tau harus ngapain Kita harus ganti-ganti terus Kalo against pemain kayak dia gitu Jadi emang Sulit lah Brandon Francis itu Dia Tisi Bisa defense him well sih Kalo yang gue liat dari game terakhir Kalo Bener-bener tight sampe akhir Gua bener-bener nonton itu Game terakhir Tanggerang lawan Hawks lawan Prawira itu Nonton gua di lapangan Gua nonton gua di lapangan Gua nonton gua di lapangan Makanya gua aja kesini Gua thank you Gua aja kesini Karena ini bener-bener Die Art fans idea Pantap Pantap Tisi bener-bener Bagus banget itu Jaga brand Tivi dia seorang defender Dan dia emang Ya dia punya motivasi tersendiri lah Buat ngasih Dia sebelum Dari jauh sebelum Seri itu juga dia bilang Wow game terakhir Lawan Prawira It's going to be a show round Kata dia gitu Dia bilang Dia bakal Bakal mencoba Nahan lah Brandon Francis Cuman kan emang saat itu Kos Joko lebih sering Make Anthony Allen Pada saat Brandon Francis gitu Karena emang Tapi it works juga gitu Anthony Allen Seberapa kali bisa alter his shot gitu kan Walaupun Dia tetep finish Ya dengan Scoring average nya dia lah gitu Ya Dan mencari Mismatch ya Ya Kalau Mas Rama lihat dari matchup antara Prawira sama Dewa Ini Duh Apa ya menurut gue Apakah Dewa tuh Ini kan Dewa kan sebenernya pengen stepnya ke final ya That's their next step Apakah menurut lu tuh mereka udah punya tim yang cukup Untuk bisa mengalahkan Prawira dan juga step up ke final ya Secara tim iya Wow Secara tim iya Gue melihat Dewa itu adalah contender championship Oke Tapi yang gue bingung Di Setelah Setelah Break season Mereka bener-bener turun Mungkin karena penyesuaian Coach Tato tadi Yang belum bisa adjust dengan permainan Dewa dan Bener-bener lagi mencari siapa pemain terbaiknya itu Coach Tato Dan ditambah kehilangan Raymond Galloway itu bisa half point dari Dewa Hilang Ya Makanya Sebenernya Sebenernya mereka Ada Di level itu Untuk championship contender Ya semoga aja sih Ini bakal jadi Semifinal yang seru banget Apalagi ditambah Dua Dominican player Yang akan match up Itu akan banyak bacot sih Ya Banyak bacot gue nungguin banyak bacotnya Celle 2 itu Makal trashoknya banyak banget sih Ya Kalau menurut Mas Rema jadi skornya? Tapi menurut gue Prawira Tuh perfect Untuk tidak masuk final Oke So It's gonna be 2-1 Prawira Kalau dia riski Dudeha Enough Untuk bisa mengalkan Prawira Dewa Dewa Yes They have Tapi kalau menurut gue Coach Tato butuh Full off season Buat develop Semua sistem dia Menginsert sistem dia Dan ESPN sekali ngomongnya Hahaha Cocok ini Iya dia Dia perlu satu Off season yang full Jadi dia bisa bener-bener Jadi tuh pemain-pemain Juga semua tau Ini pelatih tuh pengennya Begini, begini, begini Jadi Dia juga udah Sekarang kan kayak Di awal-awal tuh Si Coach ini Masih kayak nyoba Ah kalau gue mainin Si A dengan si B Itu Klop gak sih? Nah itu Yang kayak gitu-gitu Yang dia masih perlu waktu gitu Jadi Dan dilihat dari Prawira ini ya Melihat perjalanannya Akhirnya dia bisa ranking satu Like No excuse For them not In the final ya Kalau menurut gue Jadi Gue masih Prawira 2-1 pasti Kalau boleh 3-2 malah Boleh ngasih bikin 5 game gitu Kalau boleh 4-3 Kalau bisa bikin 5 game seru kali ya Kayaknya kalau Semifinal-final Mungkin 5 game bisa Itu yang bagus dong I don't know Ya kan? Maybe for next season ya Soalnya gue ngerasain Musim rookie gue dulu IBL juga 2008-2009 Itu final kita 5 game Ya Ya i think 5 game Woo Next tapi jangan home and away dulu lah Home and away kayak masih berat lah Ada beberapa tim yang gak punya Home menurut gue Tapi gue masih Percaya Harus dimulai sih Harus dimulai ya Soalnya itu emang Udah waktunya lah gitu Setiap tim We've been talking about that for like 10 years bro That's why That's why Kenapa harus dimulai Mau sampe kapan kita omongin terus Ya kan? Tapi tim ini harus bangun stadion sih Ya And they need to build their own fan base A fan base of squad juga sih Di situ Kenapa harus home away Karena biar mereka bisa makin kental sama Fan base nya di kota-kota masing-masing gitu Ya kalau bisa jangan ada Tim yang kotanya ini tapi mainnya dimana gitu Itu bakal Kalau menurut gue bakal jauh lebih ini lah Betul lah Mudah-mudahan season depan lah Mungkin tahun ini masih banyak yang nyari-nyari juga lah I think 2 tahun lah Bangun stadion susah Ya musimnya dari kemarin-kemarin ya Harusnya Gue tau beberapa tim udah mulai ngebangun kok Ngebangun stadion untuk mereka sendiri That's good Rans dan Dewa pun juga udah ngebangun Ya betul Rans dan Dewa udah bangun Mereka udah bangun-bangun Udah ada beberapa tim lah yang ngebangun stadion Kalau gue 2-1 juga Prawira Game ketiganya double overtime Lo kan diehard dari Prawira kan Sebenernya saya diehardnya setapak Oh iya Dari tahun 94 udah setapak banget Aspak Lo masih aspak banget lah Tapi Karena sudah tidak ada Semenjak itu jadi Saya ngikutin Abraham Damar aja kemana Oke siap Tapi sekarang ini lagi di go Lagi di Ini lah Goyang-goyangin sama Sama Avan untuk pindah ke SM Hahahaha Sama Arki Oh iya ya Oke oke Bingung gue sebenernya Bisa bingung gue deh capek gue ya Prawira Mungkin tahun ini Mereka harus di final Ya SM PJ Wuh Semifinal guys Tidak di final kali ini Mas Rama Ini anak-anak PJ Pasti punya motivasi lebih Pasti Karena mereka kalah di final tahun lalu Dari mereka Ya Apakah ini akan Menjadi hal yang cukup untuk bisa mengalahkan sang juara bertahan Hmm Bisa gue bilang ini anak-anak muda ini gila ya Kalo mainnya Mereka Bagus banget Yes I Dan Arigi yang Kalo gue bisa bilang Dia Decision making nya Jauh lebih mature Dibanding musim lalu Dia bener-bener bisa tau Kapan dia harus take a shot Sampai beberapa big game shot aja dia ambil gitu kan Berarti maturity dan Levelnya tuh dia udah disana Tapi yang Gue soroti disini adalah Dari stack nya Guard nya PJ Mereka Kekurangan Di bagian forward Ya Dimana Mereka kehilangan regi Ya mungkin nanti Agassi bisa bermain Tapi kan Agassi Kalo yang gue tau Infonya di Liga EBA pun Dia main As a guard Pemain nomor 1 Dan berarti Mereka kekurangan size Untuk menghadapi SM Tapi Dengan kondisi SM Yang kemarin di seri 7 Seri 8 Gue cukup bingung sih Untuk memilih At least gak baik lah At least gak baik At least oke lah At least oke lah At least nice Gue cukup bingung untuk memilih Fun fact nya adalah Dari tahun 2016 Sampai 2022 ya PJ itu hanya miss di final di tahun 2019 Oke Tapi Hanya satu kali juara Ya 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 Mungkin Gue gak tau masalahnya dimana Apakah mereka masih bermasalah dengan mental Seperti Prawira Atau seperti apa Tapi Gue masih tetep mengunggulkan SM Dan pasti 2-1 Dan pasti ada game yang overtime Oke Wow Kalau Rizky I'm gonna go I'm gonna go hard over brain Karena Gue kayaknya Gue bener-bener mau PJ ada di final Wow Eh same like me though Like Hey It is their time It is their time Nih Gue bakal breakdown nya dari sisi begini lah Kalau gue bilang justru Key players nya itu adalah di Vincent Kalau menurut gue Karena menurut gue Vincent akan bisa menentukan apakah PJ bisa memainkan Desion Wiggins lama atau tidak Ya kan ngerti kan maksud gue Ya betul Karena disini Vincent itu kan Ya kadang dia suka kesulitan Ama Bukan kesulitan maksudnya Dia kalau jaga pemain asing Ya emang dia kalah size Jadi dia bakal banyak foul 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 Nah Dengan Vincent dikeluarin Itu udah otomatis bakal gantinya Dominic Sutton Dengan Dominic Sutton yang dimasukin Berarti otomatis Desion Wiggins juga harus dikeluarin Sementara kalau misalkan PJ lagi kesulitan dalam Meng-create sesuatu Dia perlu seorang Desion Wiggins pastinya Jadi bisa Istilahnya shooter-shooternya nih di pojok-pojok Tinggal ngokang aja nih Ya kan dapet bola bedil Udah selesai gitu Jadi Disitu Gue bilang nih Vincent nih Harus bisa ngasih peran penting Dia bisa harus jaga Pemain asing Dan juga jaga foul trouble-nya dia Selama Vincent bisa main bagus Jaga foul trouble Dan gak akal lari Bon Gue rasa PJ masih bisa Masih bisa ambil game Gue suka Gue suka X Factor X itu Gue suka Gue rasa Ini membuat banyak Mereka Menurut gue Ya Gue pikir Vincent akan menjadi Key untuk menentukan PJ atau Atau gak Vincent beban lu berat sih Mantan teammate lu Anak motor Anak motor Anak motor udah biasa ngebut-ngebut santai lah Dia udah biasa mau pressure Sejak apa jadi anak motor ya gue Nah itu gue juga gak ngerti Lu kan anak gitar Anak musik ya Ya biasa sih Jadi anak motor gue Dia udah jadi anak motor sekarang Keren Anak motor Pake Tasnya keren Gila Salut lah sama Vincent lah Gue menurut gue Growing Pains nya Mereka tau gak lu sih PJ Itu Mereka melewati masa-masa itu Harusnya Dede sama Yesaya I think udah I think fire nya lebih banyak lah Fire ya tahun ini Untuk mereka bisa masuk ke final Itu kenapa Gue sama Mele juga Prawira Melawan Perintah Jaya Wuuu New finals dong Wuuu Gila makasih harusnya Oke sekarang kita ke final Kita ke final yang berbeda sedikit Oke Yang berbeda dulu Dari Mas Rama SM lawan Prawira Apakah Kita akan punya juara baru Atau tetep defending champion Tripit deh berarti Tripit Tripit deh Tripit lu SM Lu juara tahun ini lu Wow Tapi Sorry Buat kaum bosen Sorry banget Hehehe Kaum bosen Kaum bosen SMPJ Sorry banget Karena menurut gue Siapapun yang menang Di semifinal itu Dia akan jadi juara Oh Yes Jadi SM ya Masih SM Pun Even nanti Dengan prediksi nya Kaayeng dan ko Rocky PJ lawan Prawira Gue akan tetep Pilih PJ Untuk jadi juara Sorry Karena Ya itu tadi Prawira Masih Masuk finalnya Itu lagi Sejak Denny Sumargo 2008 2015, 2016 udah selesai lah ya jadi gue bilang sama istri gue kita air-air aja perginya nyata dong jadi cuma bisa nonton game 1 aja jadi maaf ya jadi ntar liputannya berhentinya di game 1 dan gue 2 minggu perginya tuh jadi biasanya kan udah 2 minggu gitu biasanya pemain asing pasti udah cabut semua kan oke, Heng JJ, perawira kalo lu pilih siapa nih jadi juara baru nih siapa pun dimain, akan jadi juara baru aduh berat sih ini oh bentar, sorry ITHB UPH ah ITHB UPH, betul ini ulangan matchup yang tahun 2019 ya ini bener-bener guard guard ini man, they came a long way kalo hampir masuk IWF terutama Yuda versus saya iya iya wow, mereka di timnas juga kita udah lupa Firdan lawannya juga lawan Ariki iya aduh, ini kalo di college, ini sulit nih yang menang ITHB kalo di college soalnya ya dua-duanya gue rasa kalo untuk championship pedigree kan gue lebih ke SM cuma ini ya itu mungkin Prawira tahun ini tuh growing pains itu ya di tahun ini harusnya disampai di final sementara PJ tahun lalu udah merasakan dan udah berapa tahun ini kan dia sebenernya berapa kali final gitu ya dan beberapa kali kalah juga i'm gonna go with PJ 2-1 oke gue actually, gue setuju banget sama alesan lo memilih PJ menurut gue Ariki dan Jesaya just hungry ya sih hungry for a championship mungkin beban untuk mereka membuktikan kalo mereka adalah mungkin duo guard kita ga even mention Pras tadi kita ga even mention Pras tadi iya 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 makin gila ya menurut gue ini emang line up-nya si PJ ini deep banget dan Satun pun juga menurut gue akhir-akhir ini step up banget dia juga mulai ke play-off mode juga sih udah mulai ke play-off mode jadi udah kita bisa ke kita ga bisa bohong lah Satun juga dulu main di Euro League yang very high division juga gitu jadi emang resumenya dia juga bagus gue as much gue pengen banget prawira juara tapi gue harus realistis juga sih kayak realistis kok gue oke 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 gue gue gak tau man gue kalo ngeliatin gue bisa ngeliat dari mukanya Ariki ya dari mukanya Ariki ya gue bisa liat ya kemain kayak dia nyamperin gue setelah game gue tuh bisa ngeliatnya anak ini tuh focus dan determinasinya tinggi untuk bisa menang ini walaupun gue tau yang Yudha juga Firtan juga kita boleh bilang juga Prawira main mereka nomor satu juga gue gak tau kenapa gue punya perasaan kalo ini tahun itu Yudha sama Brandon Francis gak bakal ngebiarin prediksi kita bener bener pasti pasti kalo mereka nonton kalo mereka nonton gak mereka pasti nonton mereka pasti mereka dia Reza ya itu bakal gak bakal ngebiarin prediksi kita bener gitu cuma gue ngerasa gimana ya PJ ini tahun lalu si Ibn Dede Yesaya mereka step up big in the biggest stage di umur mereka segitu dan tahun ini mereka pasti udah mereka udah tau harus gimana lah gitu ya kan jadi preparation to the gamenya dan pada saat di gamenya juga decision makingnya pasti udah jauh lebih wise gitu sementara Prawira kalo misalkan kalo misalkan prediksi kita bener ini kan bakal jadi final pertama mereka bagi geng ini lah gitu gengnya grupnya yang ini gitu jadi pasti bakal butuh growing pains lah gitu iya menurut gue juga i think kalo emang Prawira bisa menang i think itu akan datangnya dari bagaimana Coach David Singleton adjust yes adjust dari game ke game sih menurut gue karena harus kita akui tapi menurut gue David Singleton ini dia adalah student dari game dia bener kayak nonton video dia bener-bener tiap hari kayak cariin motivasi untuk anak-anaknya pokoknya ya kita gak bisa pengguna sama dia adalah coach hebat banget sih itu kenapa dia lama ada di Indonesia tim-tim juga suka banget sama dia jadi i think i will the biggest factor menurut gue untuk Prawira juara is David Singleton kalau David Singleton bisa perform sebagai pelatih dengan rotasinya dia dengan adjustmentnya dia menurut gue ini akan menjadi tahun dia dan dia gue tau juga dia nafsu banget untuk jadi juara sih karena dia udah berkali-kali gagal untuk masuk ke final juga jadi tapi aku pikir PJ sih 2-1 sih ibl please 5 games 5 games coming soon please please dan juga please komentator gue perlukan dia untuk menjadi komentator karena tidak menghormati kepada komentator sekarang ini karena tentu saja pekerjaannya bukan pekerjaan yang gampang loh lu 4 game lu harus capek capeknya kayak apa gue gue kadangnya cuma mikir itu kapan ke toilet nih sama makannya kapan gitu gue kadangnya mikir sempat kayak gitu sih karena gue punya semua hormat untuk semua komentator yang ada di ideal season ini karena menurut gue gak gampang loh untuk fokus untuk lu bisa kayak bahas gamenya untuk bisa engage dengan fans atau apa gitu menurut gue tuh pekerjaan susah gue juga mungkin gak akan bisa sih iya gue pernah jadi komentator play of ibl tuh 2020 ya 2020 pas covid covid bareng sama Mario Geruangan ya iya hal itu satu hari cuma 2 game dan itu gue preparasinya juga lumayan iya kan mesti ngulik-ngulik statistik mereka data mereka kayak gitu-gitu dan kan lu gak bisa asal ngomong gak bisa kita harus based on data gitu gak bisa kita asal perasaan 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 gitu oh gak bisa kita harus dirujak netizen netizen kita kan sekarang juga udah mulai mulai pinter-pinter lah mereka udah punya data juga jadi kita gak bisa asal ngomong jadi so tripeat teman baru teman baru teman baru teman baru teman baru seru banget satu setengah jam loh gue belum pernah gue belum pernah bikin podcast selama ini sih tapi oh seru banget sih seru banget sih terima kasih banyak untuk waktunya terima kasih 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 kasih itu yang paling kita excited banget sih so once again gue kaget sih banyak orang yang gak tau nonton iYEL di mana kadang-kadang iYEL di video.com video.com jangan nanya ikon nontonnya gratis 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 subscribe apa-apa gratis dan ya kalo ada sponsor mau masuk di podcast ini juga boleh sih ya once again kalian juga enjoy nontonnya thank you so much once again thank you semoga jangan bosen-bosen kalo diijikin podcast lagi siapa tau kita bisa bahas-bahas mungkin season depan sebelum mulai thank you so much Rama Rizky and of course thank you so much semuanya yang sudah nonton jangan lupa untuk like ramaikan please comment section dan kalo bisa juga share video ini ke temen-temen kalian biar makin banyak yang nonton dan juga semoga makin banyak hype-nya untuk IBL thank you so much for watching we'll see you guys again next video peace out everybody bye